Selamat siang, mari kita belajar lagi. Pada siang hari ini, kami akan memberi panduan yaitu tentang laptop. Tapi di sini saya memegang sebuah handphone, yaitu saya akan coba memanfaatkan handphone ini menjadi sebuah webcam laptop. Karena kalau kita menggunakan sebuah webcam dari bawaan dari laptop, itu gambarnya kan buram ya, nggak terlalu bening lah kalau ya. Jadi kalau kita memanfaatkan kamera handphone menjadi webcam laptop, gambarnya akan semakin cernih ya, pastinya. Oke, jadi kalau kamera webcam bawaan dari laptop itu gambarnya nggak cernih sama sekali. Terus bagaimana cara menyettingnya? Oke, langsung saja kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Ares Solar. Di sini kami akan share banyak panduan untuk kita belajari bersama. Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, di sini kita perlu menginstal sebuah aplikasi. Kita download di Playstore, yaitu Druidcam untuk persiapan pertama. Kita install saja. Nah, mari kita cari aplikasi Druidcam ya. Ini proses install, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita kembali saja langsung. Nah, ini sudah terpasang. Sekarang kita masuk ke pengaturan. Kita aktifkan debug USB-nya untuk handphonenya terlebih dahulu. Karena kita akan menghubungkan handphone ini melalui USB saja ya. Oke, Anda cari ke opsi pengembang ya. Tapi jika opsi pengembang belum Anda aktifkan, silakan Anda aktifkan terlebih dahulu di handphone Anda. Anda bisa cek di handphone Anda. Nah, di sini kami sudah aktif ya. Untuk mengaktifkannya, Anda bisa masuk ke ketuk di sini. Biasanya berbeda-beda ya. Silakan Anda cari saja di informasi perangkat Anda. Oke, jika sudah kita masuk ke sini. Kita aktifkan debug-nya. Oke, seperti ini. Debuging USB. Kita hidupkan seperti ini. Oke. Jika sudah seperti ini. Sekarang kita lakukan persiapan di laptop ya. Oke, kita siapkan. Ini kita set dulu. Nah, di laptop Anda download sebuah aplikasi. Kita masuk ke Google Chrome ya. Kita masuk ke Google. Anda download sama seperti di handphone. Droid Cam. Seperti ini. Droid Cam. Anda kunjungi website yang ini ya. www.dev47apps.com Lalu di sini Anda. Ini hasil yang saya temukan. Lalu di sini Anda pilih yang Windows ya. Oke. Download Windows Clan. Nah, selanjutnya Anda download yang ini. Anda perhatikan. Klik download saja. Oke. Mulai mendownload. Oke, ini selesai kita download. Kita tutup saja. Google Chrome-nya. Kita masuk ke folder download. Kita akan install droid cam-nya di laptop kita. Klik dua kali. Klik yes. Klik next. Klik angry. Klik next. Klik install. Oke. Kita tunggu proses install selesai. Oke. Di sini sudah mendapatkannya. Nah, seperti ini ya. Klik finish. Sekarang kita pindah lagi ke handphone. Oke. Di handphone kita hubungkan handphonenya menggunakan kabel USB. Nah, ini sudah terhubung. Kita hubungkan seperti ini. Selanjutnya kita buka aplikasi droid cam-nya. Oke. Nah, di sini kita klik next. Oke, seperti ini. Sudah ya, seperti ini. Sekarang kita pindah lagi ke laptop. Kita buka Android cam-nya juga di laptop aplikasinya. Nah, seperti ini. Kita hubungkan melalui USB. Kita klik ikon USB yang di sini. Kita tunggu sampai handphone kita terdeteksi. Nanti di sini ada peringatan di handphone. Kita klik allow. Nah, ini kita rescan. Kita tunggu ya. Nah, bisa Anda lihat. Kita klik OK saja. Nah. Sampai di sini terdeteksi handphone kita. klik lagi. Oke, seperti ini. Nah. Oh, ini belum terdeteksi ya. Kita mulai lagi. Sampai handphone ini terdeteksi. Nah, ini sudah deteksi. Nah, ini sudah deteksi. Handphone saya menggunakan handphone Asus ya. Sekarang klik start. Nah, ini bisa Anda lihat. Langsung di sini juga menampilkan hasilnya. Di layar laptop juga sudah menampilkan hasilnya. Anda bisa melihat saya. Di sini kita balik. Nah, oke. Kelihatan kanteng. Ya, sangat mudah sekali. Nah, ini hasilnya lebih bagus daripada webcam laptop. Oke. Coba saya akan melakukan live streaming ya. Ini sebagai contoh. Anda bisa juga gunakan webcam ini untuk video call. Oke, saya akan coba lakukan live streaming. Saya akan tempatkan di sini ya. Tempatkan di sini saja biar saya terlihat. Oke, seperti ini. Saya akan buka channel YouTube. Channel YouTube saya. Pastinya saya akan melakukan live streaming saya sendiri. Kita masuk ke channel saya. Ini akan saya tes. Buat live streaming. Klik. Pilih live. Nah, ini kamera handphonenya di sini ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini yang aktif itu kamera webcam laptop ya. Oke, ini bisa Anda lihat bayang-bayangnya. Kita pesetting terlebih dahulu. Di layar laptop. Di sini pilih webcam untuk handphone kita. Nah, yaitu di sini pada bagian cara dan gaya. Di sini belakangnya ya. Pidroid cam yang lainnya. Klik saja. Oke, seperti ini. Lalu klik berikutnya. Nah, di sini jangan lupa Anda beri judul misalkan live. Percobaan. Seperti itu ya. Percobaan. Di sini saya tidak akan publikan. Oke, seperti ini. Karena ini live percobaan. Selanjutnya, di sini kita langsung saja klik berikutnya. Biar kita tampil. Nah, bisa Anda lihat. Saya langsung tampil ya. Oke. Ini seperti ini saja. Langsung klik live. Kita tes. Oke. Oke, biar saya terlihat ya. Ini tidak ganteng. Nah, seperti ini. Nah, saya akan coba ambil kameranya ya. Oke. Nah, ini. Ini jadi lebih apa? Lebih cernih lagi gambarnya seperti ini. Jika kita menggunakan kamera handphone, kita jadikan sebuah webcam. Oke. Sampai di sini saja. Silahkan Anda gunakan untuk video. Kalau Facebook atau WhatsApp ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terlalu berisik ya. Oke, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Silahkan Anda coba. Wabillahi tupu ikut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.